Istana Pulau S, Jilip 26 demikian pula Siobelai mengalami hal yang sama. Dia kaget dan makin kagum. Hebat sekali kekebalan yang dimiliki oleh orang kasar ini. Sungguh aneh sekali. Tentu mereka ini orang-orang yang kasar dan bodoh, telah menerima ilmu berlatih sinkang yang amat mukjizat. Apalagi ketika ia menyerang si sastrawan yang dianggapnya pimpinan orang-orang itu, dia lebih terkejut lagi. Pedangnya selalu mencong arahnya, menyeleweng ketika ujungnya mendekati tubuh si sastrawan, seolah-olah ada tenaga tak tampak yang mendorong senjatanya ke samping. Hal ini membuktikan sinkang yang amat kuat, dan untung baginya bahwa sinkang kuat yang dimiliki orang-orang ini, terutama si sastrawan, hanya mereka kuasai untuk melindungi tubuh saja. Kalau sinkang yang sedemikian kuatnya itu dapat mereka pergunakan untuk menyerang, agaknya dia sendiri belum tentu akan mampu menandingi pengeroyokan orang-orang yang sehebat itu tenaga sinkangnya. Tangkap mereka dengan jala tiba-tiba si sastrawan mengeluarkan abah-abah. Wuuut! Wuuut! Para pengeroyok itu dengan cepat sekali telah mengeluarkan jala yang istimewa. Jala ini amat lebar dan ringan, namun demikian kuat sehingga dengan jala ini mereka biasanya menangkap binatang-binatang buah seperti harimau, beruang dan lain-lain. Juga agaknya mereka ahli mainkan jala-jala itu yang kedua ujungnya dipegang oleh dua orang, kemudian mereka mengayun dan menggerakkan jala-jala itu seperti orang bermain tari naga. Bagaikan dua ekor naga besar, kini dua buah jala yang dimainkan empat orang itu menyerang Siau Buwe dan Ye Ugoan. Sedangkan para pengeroyok lain masih tetap mengeroyoknya, terutama si sastrawan yang melancarkan pukulan-pukulan berat kepada Ye Ugoan, sedangkan Siau Buwe dikeroyok sisa-sisa orang liar itu. Ye Ugoan menggerakkan pedangnya membacok sekuat tenaga untuk memutus jala yang melayang-layang ringan di atas kepalanya itu. Akan tetapi betapa kaget hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa pedangnya tidak mampu membuat putus tali jala. Kiranya jala itu terbuat daripada benang-benang yang amat luar biasa, berwarna hitam mengkilap dan amat ringan, halus dan ulet sekali, dapat mulur sehingga bacokan senjata tajam itu sama sekali tidak berbekas. Ye Ugoan merasa seolah-olah senjatanya membacok asap saja. Sementara itu, jala yang melayang-layang itu menyambar turun. Ye Ugoan cepat meloncat jauh ke kiri untuk mengelak. Dua orang pengeroyok menubruknya dari kanan-kiri dan dia berhasil membuat mereka terhuyung-huyung dengan pukulan tangan kiri dan sabetan pedang ke arah kaki orang kedua. Duk pukulan si sastrawan menyerempet punggungnya. Ye Ugoan terhuyung, pandang matanya berkunang. Biarpun pukulan itu tidak tepat kenanya, namun karena mengandung tenaga sinkang yang hebat, dia merasa tubuhnya tergetar dan cepat-cepat pemuda ini mengatur pernapasan. Pada saat itu bayangan jala sudah melayang turun lagi menimpa ke arah kepalanya. Ye Ugoan melempar tubuhnya ke bawah dan berusaha mengelak dengan ker bergulingan ke atas tanah. Akan tetapi ternyata dua orang yang memegang jala itu adalah ahli-ahli yang cekatan sekali. Jala mereka sudah melayang dan kalau tadi bergulung-gulung kini jala itu terbuka dan terbentang selebarnya, langsung menutup tubuh Ye Ugoan yang tidak mungkin mengelak lagi. Ye Ugoan makin kaget dan cepat ia mengerahkan ginkangnya, meloncat bangun dan memutar pedangnya. Akan tetapi jala itu seperti hidup, bergerak menggulungnya dan makin keras ia meloncat, makin keras pula ia terbanting karena jala itu bersifat mulur seperti karat namun kuat melebih baja. Tubuh Ye Ugoan tergulung jala dan pedangnya terlepas, jauh di luar jala. Ketika Ye Ugoan hendak mengambilnya, pedang itu sudah disambar oleh seorang pengeroyok. Kemudian jala itu terus diguling-gulingkan sehingga tubuh Ye Ugoan terbelit-belit ketat dan tak dapat berkutik pula. Melihat ini Siau Buwe kaget dan marah sekali. Dengan ginkangnya yang istimewa kuatnya itu pun Siau Buwe tidak mampu membuat putus jala dengan pedangnya. Akan tetapi dengan ginkangnya yang membuat dia bergerak seperti kilat itu membuat mereka yang menggunakan jala tidak mungkin dapat menangkapnya. Darah itu mencelat ke sana-sini, dikejar bayangan jala sehingga kelihatannya seperti dia bermain-main di antara dua orang pemegang jala, bermain loncat-loncatan dengan gaya yang indah sekali. Kini keadaannya berubah. Melihat Ye Ugoan tertawan, Siau Buwe mengeluarkan suara melengking nyaring, pedangnya bergerak ke depan dan robohlah seorang pemegang jala dengan kulit dada robek dari kiri ke kanan, lukanya cukup dalam karena dalam penyerangannya sekali ini Siau Buwe menambah tenaganya. Bebaskan dia, kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua bentaknya. Didahului sinar pedangnya yang berkelebat, bagai seekor burung Garuda menyambar, tubuhnya sudah melayang ke arah si sastrawan. Sastrawan itu cepat mengelak, akan tetapi. Beret kedua helai pita rambut sastrawan itu yang panjang terbabat putus. Kalau tidak kau lepaskan dia, lehermu yang akan putus Siau Buwe yang sudah marah sekali itu membentak. Tiba-tiba sastrawan itu menggulingkan tubuhnya, bergulingan dan tahu-tahu ia sudah berada di dekat Ye Ugoan yang sudah terbelenggu seluruh tubuhnya oleh jala dan tak dapat bergerak itu. Bergeraklah dan sahabatmu ini akan kubunuh lebih dulu si sastrawan berseru sambil menodongkan pedang Ye Ugoan ke punggung pemuda yang rebah miring itu. Siau Buwe terkejut, terbelalak dan mukanya menjadi pucat. Tak disangkanya bahwa si sastrawan itu ternyata amat cerdik dan licik. Pada saat dia terkejut dan berdiri termangu itu, tiba-tiba sebuah jala melayang dari atas dan tahu-tahu tubuhnya sudah tertutup jala. Siau Buwe kaget dan cepat ia mencelat ke atas. Jala itu terbawa melayang ke atas dan ketika kedua orang pemegangnya menggerakkan tangan, jala itu terputar-putar dengan tubuh Siau Buwe di dalamnya. Akan tetapi tiba-tiba darah perkasa itu berseru keras dan tubuhnya dalam jala meluncur dengan kekuatan yang luar biasa sehingga dua orang pemegang jala di kanan-kiri itu tidak dapat bertahan dan mereka ikut tertarik, roboh terseret ke depan. Para pengeroyok dan juga si sastrawan yang meninggalkan Ye Ugoan untuk membantu teman-temannya menundukan darah yang amat lihe itu, datang menyerbu ke arah tubuh Siau Buwe yang sudah mulai tergulung jala. Akan tetapi biarpun tubuhnya sudah dibelit-belit jala, Siau Buwe masih memegang pedangnya. Begitu tubuhnya mencelat ke depan, robohlah tiga orang pengeroyok termasuk si sastrawan yang kena ditendang dadanya, seorang dipukul kepalanya dan seorang lagi hampir putus pahanya terkena pedang darah perkasa itu yang luncur keluar dari dalam jala. Tahan tiba-tiba terdengar seruan halus. Mendengar seruan ini, para pengeroyok seketika menghentikan serua gerakan mereka dan menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, kecuali si sastrawan yang berdiri dengan muka tunduk ke arah kakek yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Lepaskan mereka berdua. Buka jala-jala itu kembali kakek itu berseru halus dan para pengeroyok tadi kini sibuk membuka jala dari kanan-kiri dan melepaskan belitan-belitan yang amat kuat itu. Yeu Goan yang sudah terbebas dari dalam jala menyambar pedang dan sarung pedangnya yang dilempar di atas tanah oleh si sastrawan, kemudian pemuda itu berdiri dekat Siau Buwe yang sudah bebas lebih dulu. Mereka berdiri memandang kakek yang datang itu dan siap menghadapi segala kemungkinan tanpa mengeluarkan suara. Ketika mereka mengerling kiranya di situ sudah berkumpul banyak sekali orang-orang liar itu. Adapun kakek yang muncul itu agaknya adalah ketua mereka, melihat dari sikap hormat dan takut semua orang liar, kecuali si sastrawan yang kelihatannya bersikap takut hormat buatan. Sikapnya yang palsu ini diam-diam tidak terlepas dari pandang matu Yeu Goan dan Siau Buwe. Kakek itu sudah tua sekali, jenggot dan rambutnya yang tidak terpelihara baik-baik itu sudah putih. Matanya cekung dan tubuhnya yang jangkung itu amat kurus, akan tetapi sepasang matanya mengeluarkan sinar yang aneh, lebih mencorong daripada mati orang-orang liar itu. Pakainya juga sederhana sekali sehingga tampak jelas betapa bedanya dengan pakaian si sastrawan. Jala-jala itu ku bikin untuk menangkap binatang buas, untuk memenuhi kebutuhan perut kita. Mengapa sekarang kalian pergunakan untuk menangkap manusia-manusia? Bukankah aku sudah melarang kalian bertanding dengan orang luar? Para pengeroyok tadi tidak ada yang menjawab, hanya berlutut dan menundukan muka, akan tetapi beberapa orang di antara mereka melirik ke arah si sastrawan, seolah-olah menyerahkan jawabannya kepada sastrawan itu. Kakek itu dapat menangkap sikap anak buahnya ini, maka dia menoleh ke arah sastrawan itu dan berkata, Ang Sio Chai, engkau adalah tamu terhormat di sini, mengapa membawa anak buah kami untuk mengeroyok dua orang muda ini? Sastrawan itu menjura dan menjawab dengan suara tenang, harap Pangcu, ketua, suka memaafkan saya. Karena dua orang ini melanggar wilayah Pangcu dan sikap mereka mencurigakan, maka saya mengusulkan kepada kawan-kawan untuk menangkap mereka dan membawa mereka ke depan Pangcu untuk diadili. Akan tetapi mereka berdua tidak mau menyerah, bahkan melawan sehingga terjadilah pertempuran. Kakek itu mengerutkan keningnya. Hem, tidak pernah aku memerintahkan untuk mengganggu orang yang lewat, asal mereka tidak mengganggu kami. Biarlah sekali ini aku tidak akan menghukum anak buahku. Dan ku harap Ang Suu Chai suka ingat agar tidak melakukan hal seperti ini pula, karena kalau demikian, terpaksa aku tidak akan dapat menganggap engkau sebagai tamu terhormat dan sahabat baik lagi. Nah, harap kalian semua kembali lebih dulu. Anak buah orang-orang liar itu bersama si sastrawan lalu bangkit dan pergi dari situ dengan kepala menunduk. Mereka itu semua kelihatan patuh dan sama sekali tidak memperlihatkan muka penasaran. Akan tetapi dengan kerling matanya Siobwe dapat menangkap ketidakpuasan membayang di wajah sastrawan itu, bahkan mulut sastrawan itu membayangkan senyum mengejek. Hem, orang itu bukan seorang baik-baik, pikir Siobwe. Akan tetapi karena urusan orang-orang itu tidak ada sangkut pautnya dengan dia, maka dia pun diam saja dan hanya memandang kakek yang masih berdiri di depannya. Kakek itu sejenak memandang kepada Ye Ugoan, kemudian memandang lebih lama dan penuh perhatian kepada Siobwe, kemudian membungkuk dan berkata, harap jiwi suka memaafkan kekerasan anak buahku yang tidak berpendidikan. Melihat gerakan-gerakan Lihiyap tadi, aku percaya bahwa Lihiyap tentulah seorang pendekar muda yang menjadi murid seorang sakti. Siobwe tersenyum. Biarpun sederhana keadaannya, kakek ini tidaklah sebodoh orang-orang kasar tadi, maka dia pun mengangkat kedua tangan memberi hornat seperti yang dilakukan Ye Ugoan lalu berkata, kami berdua hanya kebetulan saja lewat di hutan sana, akan tetapi malam tadi anak buahmu mengintai kami. Kami menjadi curiga dan mengikuti jejak mereka sampai di sini dan tiba-tiba kami dikeroyok. Pangcu siapakah dan perkumpulan apakah yang Pangcu pimpin, dan di bawah tebing sana itu, apakah ada hubungannya dengan Pangcu? Tiba-tiba wajah kakek itu berubah agak pucat. Ia cepat menggeleng kepala sambil berkata, harap Lihiyap tidak bertanya-tanya lebih banyak lagi. Aku sudah mohon maaf atas kelancangan anak buahku. Sudahlah, aku minta dengan hormat sukalah Jiwi meninggalkan tempat ini dan harap jangan menceritakan orang lain akan keadaan kami, dan jangan pula kembali ke tempat ini. Percayalah, aku seorang tua yang bicara demi kebaikan Jiwi sendiri. Tiba-tiba kakek itu mengerutkan keningnya, menyentuh dahi dengan tangan kanan. Mukanya berubah pucat membiru, matanya dipejamkan, mulutnya menyeringai dan seluruh tubuh tergetar menggigil seperti orang kedinginan hebat. Giginya saling beradu dan akhirnya kakek itu menjatuhkan diri di atas tanah, mengeluh dan mengerang kedinginan, mukanya makin membiru. Pangcu S.S.S.T.T.T.Y.U. Goan mencegah Siobwe dan ketika nona ini memandang temannya, pemuda itu mendekati ketua itu dan memandang penuh perhatian dengan alis berkerut. Kini wajah kakek itu mulai putih kembali, dari biru menjadi putih dan tubuhnya tidak menggigil lagi. Dia dapat duduk bersilat tenang dan wajahnya yang pucat itu mulai kemarahan. Akan tetapi betapa terkejut hati Siobwe ketika melihat bahwa muka itu makin lama makin merah dan tubuh kakek itu seolah-olah mengeluarkan hawa panas yang sampai terasa olehnya. Kakek itu kembali tersiksa, kini seperti seekor cacing terkena abu panas, bergulingan di atas tanah. Pangcu, kembali Siobwe melangkah maju. Jangan, biarkan saja. Dia sedang terancam jiwanya oleh penyakit yang amat berat, aku sedang mempelajari penyakitnya. Seperti tadi Ye Ugoan mendekat dan memandang penuh perhatian. Siobwe merasa heran dan juga kagum. Kiranya pernuda itu, yang sudah ia saksikan ilmu silatnya yang sungguh tak boleh dikatakan masih rendah tingkatnya, bahkan amat tinggi mutunya, memiliki pula ilmu kepandayan pengobatan. Pemuda yang aneh dan mengagumkan. Kurang lebih satu jam lamanya kakek itu menderita, akhirnya keadaannya tenang kembali. Dia membuka mata, mengeluh dan meloncat bangun, menghapus keringat dari dahi dan lehernya, memandang kepada dua orang muda itu dan berkata perlahan, Maafkan, ah, aku telah membuat jiwi kaget saja. Sedikit gangguan kesehatanku. Gangguan kesehatan. Airh, Pangcu tidak tahukah Pangcu bahwa yang Pangcu ceritakan ini bukan sekedar gangguan kesehatan, melainkan ancaman jiwa Pangcu. Pangcu telah menderta keracunan hebat sekali, racun yang menimbulkan hawa meresap ke dalam pusar dan mempengaruhi seluruh tubuh Pangcu. Kakek itu menjadi pucat wajahnya. Bagaimana si cu bisa tahu? Sedikit-sedikit aku tahu akan ilmu pengobatan, Pangcu. Bolehkah aku memeriksanya? Kakek itu mengangguk-angguk, kemudian duduk bersila dan yeuguan mempersilahkan dia membuka bajunya. Dengan gerakan tangan tetap pemuda itu lalu memeriksa denyut nadi, kemudian menempelkan telapak tangan ke pusar dan ke atas kedua dada kakek itu. Keningnya berkeru tanda bahwa pemuda itu memusatkan pikiran, kemudian berkata, benar seperti dugaanku. Pangcu terkena racun yang amat hebat. Bukankah kadang-kadang hawa sinkang di tubuh Pangcu tak dapat dikendalikan, di pusar terasa sakit seperti ditusuk, dada sesak dan kadang-kadang terasa amat dingin ada kalanya amat panas hampir tak tertahankan? Pandangan mata menjadi berkunang telinga terdengar bunyi melengking. Kakek itu terbelalak. Si Chu benar. Ahaha, kiranya si Chu seorang ahli yang pandai. Bolehkah aku mengetahui siapa guru si Chu? Aku mendapat ilmu pengobatan dari kakekku sendiri yang berjuluk Yeok Sanjin. Ahaha, kiranya si Raja Obat Song Hai kakek itu berseru girang, lalu merangkap kedua tangannya. Mohon pertolongan si Chu untuk mengobati dan menolong nyawaku. Sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk menolong sesamanya yang menderita, Pangcu. Akan tetapi mengobati Pangcu tidaklah mudah, membutuhkan tenaga sinkang yang amat besar dan pula bukan di sini tempatnya. Ahaha, aku berlaku kurang hormat. Marilah, silakan Jiwi datang ke tempat kami. Yeu Goan mengangguk dan Siobwe memandang kepadanya dengan penuh rasa kagum. Mereka berdua mengikuti kakek itu pergi meninggalkan tebing menuju ke dalam hutan. Di tengah jalan Siobwe berkata, Wah, kiranya engkau seorang ahli pengobatan yang liai, Yeu Tuwaku. Ahaha, pengertianku hanya dangkal saja, nih Hiap. Pula aku merasa sangsi, apakah aku akan cukup kuat untuk menyembuhkan orang tua ini. Harap Si Chu jangan khawatir. Berhasil atau tidak bukanlah soal bagiku. Aku tetap berterima kasih kepada Si Chu yang telah sudi melimpahkan budi dan berusaha menolong aku, padahal tadi anak buahku telah mengganggu Jiwi. Bolehkah aku mengetahui Jiwi yang gagah? Aku sendiri bernama Oung Peng dan sudah belasan tahun menjadi ketua di sini. Siobwe dan Yeu Goan menjurah dan pemuda itu berkata, Nih Hiap ini adalah Khu Siobwe, dan aku bernama Yeu Goan. Biarpun kakek itu belum pernah mendengar nama dua orang muda itu, namun karena sudah lama dia tidak muncul di dunia Kang Ou, dia percaya bahwa mereka itu tentulah tokoh-tokoh muda murid orang pandai, maka ia bersikap menghormat sekali. Setelah melalui jalan berliku-liku, akhirnya tibalah mereka di perkampungan yang sederhana, di tengah hutan gelap akan tetapi tanah di daerah ini amat subur dan sebagian dari hutan itu telah berubah menjadi sawah dan kebon sayur. Daerah kami ini jarang didatangi orang luar dan kami hidup tenang di sini, tidak pernah kekurangan makan. Di dalam kesederhanaan kami, kami tidak membutuhkan apa-apa, karena itu kami hidup cukup bahagia, kata Oung Peng Chu sambil mempersilahkan kedua orang muda itu memasuki pondok terbesar yang menjadi rumahnya. Orang-orang yang berpakaian sederhana seperti yang mengeroyok mereka tadi nampak hilir mudik dan sibuk bekerja. Agaknya mereka semua telah mendengar tentang kedua orang muda itu, maka mereka memandang dengan penuh perhatian, akan tetapi tidak ada seorang pun yang berani membuka suara karena kini dua orang muda itu datang bersama ketua mereka. Diam-diam Ye Ugoan tersentuh oleh ucapan ketua itu. Terbukti kebenaran pelajaran yang pernah ia dengar dari kakeknya bahwa kebahagiaan hanya dapat dirasakan oleh orang yang tidak membutuhkan apa-apa. Bahkan tidak membutuhkan kebahagiaan itu sendiri. Keinginan timbul karena panca indera ditempeli pikiran yang membayangkan dan mengenang segala pengalaman kenikmatan jasmani dan kesenangan. Kalau keinginan sudah timbul, maka memuaskan keinginan itulah yang menciptakan kebutuhan. Ada kebutuhan disusul dengan usaha pencarian, yaitu mencari apa yang dibutuhkan. Sungguh berlikah-liku dan sulit ditempuh, padahal setelah mencapai apa yang dicari, hanya mendatangkan kesenangan sesaat saja, kemudian dilupakan untuk disambung kebutuhan lainnya yang tak kunjung habis, tak kunjung henti karena kebutuhan itu diciptakannya sendiri tanpa sadar. Betapa mungkin manusia yang selalu dikejar-kejar kebutuhan yang diciptakan sendiri oleh kehasan dan kerakusan akan kenikmatan duniawi dapat merasakan kebahagiaan? Kebahagiaan bukanlah senang, bukan pula susah, bukan untung, bukan pula rugi, karena itu tidak ada kebalikannya, tidak ada perbandingannya. Jika masih dapat dibandingkan, itu bukanlah bahagia. Pondok tempat tinggal Ong Pangcu cukup besar, akan tetapi amatlah sederhana. Jindingnya terbuat daripada bata bertumpuk-tumpuk secara kasar, daun pintunya dari kayu dengan bentuk bersahaja. Pembaringan kakek ini pun hanya merupakan sebuah dipan bambu. Belum pernah selama hidupnya dua orang muda itu melihat seorang ketua semiskin ini. Ye U Goan dan Ong Pangcu duduk berhadapan di atas dipan, adapun Sia U Bu E E duduk di atas bangku tak jauh dari situ, mendengarkan percakapan dua orang itu. Dia sendiri tidak mengerti ilmu pengobatan, maka dia hanya ingin menonton bagaimana sahabatnya itu mengobati Ong Pangcu. Bagaimanakah aku sampai keracunan? Aku sama sekali tidak pernah bertanding dengan orang lihai dan tidak pernah kena pukul, kata kakek itu menyatakan keheranannya, biarpun dia tidak meragukan keterangan Ye U Goan yang cocok dengan penderitaannya. Engkau tidak terluka oleh pukulan, Pangcu. Akan tetapi karena makanan atau minum sesuatu yang dicampuri racun. Dan racun ini mengacaukan hawa murni di tubuhmu. Karena engkau telah melatih diri dengan sinkang yang tinggi dan aneh, yang agaknya telah dapat kau kuasai sedemikian rupa sehingga engkau mampu mempergunakan In Kang dan Yang Kang yang amat kuat, maka kini kedua hawa yang sifatnya bertentangan itu saling menggempur tubuhmu sendiri. Kakek itu membelalakan matanya. Betapa mungkin makanan atau minumanku diracuni orang? Akan tetapi, keteranganmu tepat sekali, Sicu. Memang aku telah melatih diri dengan sinkang yang, yang, kakek itu kelihatan ragu-ragu. Hem, bukankah engkau melatih In Yang sinkang secara berbareng dan pandai pula menggunakan kedua sinkang itu secara berbareng Tiba-tiba Siobwe menyambung ketika melihat kakek itu agak ragu-ragu untuk memberitahu. Kakek itu makin kaget dan memandang Siobwe penuh kagum. Engkau tahu akan hal itu, Nona? Bukan, Min. Agaknya di dunia ini penuh dengan orang-orang muda yang berilmu tinggi. Tidak salah, sesungguhnya ilmuku ini merupakan rahasia. Akan tetapi heran sekali, mengapa engkau dapat menduga begitu tepat, dan Sicu ini dapat pula memberi keterangan yang cocok. Hem, apa anehnya Pangcu Siobwe berkata, Anak buahmu tidak pandai ilmu silat tinggi, namun mereka rata-rata memiliki sinkang yang amat kuat. Dan juga sastrawan itu. Tiba-tiba wajah kakek itu menjadi pucat. Aih, apakah bisa jadi? Apa yang hendak kau katakan, Pangcu Yeu Goan berkata. Racun itu. Anak buahku tidak mungkin meracuniku, akan tetapi dia. Ang Suu Chai itu, dia banyak mengajarkan ilmu masakan kepada para koki kami. Dan anggur yang dibuatnya itu tiba-tiba ia menarik napas panjang, kemudian melanjutkan dengan suara liring hampir berbisik. Ah, aku sudah membuka rahasia. Akan tetapi agaknya keadaan gawat, dan entah mengapa, timbul kepercayaan besar di hatiku terhadap Jiwi. Biarlah ku ceritakan keadaan kami sebelum engkau mencoba mengobatiku, Sicu. Kakek ini dengan suara perlahan lalu menceritakan keadaan orang-orang di situ yang dipimpinnya. Dahulu di tempat itu tinggal sekelompok orang, kurang lebih 200 orang jumlahnya, yang hidupnya masih terbelakang dan jarang bertemu dengan orang luar. Mereka hidup sederhana, bahkan masih setengah liar. Kemudian muncullah seorang kakek sakti yang aneh dan berilmu seperti dewa. Melihat keadaan sekelompok manusia yang wajar dan sederhana ini, kakek itu lalu memimpin mereka dan mengajarkan ilmu kepandaian agar mereka itu dapat menjaga diri dan dapat mengalahkan segala tantangan hidup dalam dunia yang masih liar itu. Karena pimpinan lociampu itulah maka kami memiliki sedikit ilmu kepandaian sehingga kami dapat menangkap binatang buas yang bagaimana kuat pun. Akan tetapi, sungguh celaka, nasib buruk menimpal kami. Tidak lama setelah lociampu itu berada di sini dan beliau suka sekali hidup di antara orang-orang yang masih sederhana, wajar dan liar seperti kami, malapetaka menimpal kami, yaitu berupa penyakit yang menyeramkan. Penyakit apakah, Pangcu Siobwe bertanya, hatinya tertarik sekali mendengar penuturan itu dan menduga-duga siapa gerangan kakek sakti itu. Penyakit Kusta Kusta Ye Ugoan sebagai seorang ahli pengobatan tentu saja merasa ngeri mendengar penyakit yang belum pernah dapat diobati itu. Lalu bagaimana, Pangcu? Inilah sebetulnya rahasia besar kami yang sekarang kubuka kepada jiwi karena jiwi sudah kuanggap bukan orang lain. Mereka yang terkena penyakit itu terpaksa harus menjauhkan diri agar jangan sampai menular kepada orang lain. Hal ini diatur oleh lociampu itu dan mereka itu ditempatkan di lembah. Di bawah sana itu? Jadi orang-orang di bawah itu adalah penderita-penderita penyakit kustatanya Siobwe. Benar, jadi di antara mereka dan kami sebenarnya masih ada hubungan erat, bahkan masih keluarga, dan lebih lagi, di antara mereka yang menderita itu terdapat ketua kami yang dahulu dipilih oleh lociampu itu sehingga sampai sekarang pun, tingkat kedudukan mereka lebih tinggi daripada kami orang-orang penghuni hutan di bukit ini. Karena penderitaan mereka itulah, lociampu menurunkan ilmu melatih sinkang yang disebut Jit Goat Sinkang, Hawa Sakti Matahari Bulan. Hanya mereka yang berada di lembah saja yang memperoleh ilmu itu, dan di atas sini hanya ketuanya, yaitu aku sendiri yang mendapatkan ilmu itu. Aku melatih sinkang itu dengan mengambil tenaga sakti matahari dan bulan, ku latih bertahun-tahun. Siapa mengira, sekarang aku menjadi korban dari sinkang itu sendiri? Kenapa engkau keracunan, Pangju? Dan agaknya ada orang yang sengaja meracunimu, kata Yew Goan. Tentu orang yang tahu akan Jit Goat Sinkang, dan satu-satunya, hem, hanya Ang Suyuchai yang kuberitahu akan rahasia ilmu itu untuk membalas budinya. Setelah lociampu itu pergi beberapa tahun yang lalu, datanglah Ang Suyuchai sebagai utusan pemerintah yang bersikap baik sekali kepada kami, mengajarkan masak dan bakat tulis. Mungkinkah dia? Airh, jangan-jangan sikap beberapa orang anak buahku yang berubah ini pun hasil perbuatannya. Selaka, dan aku terluka. Ah, si cu, tolonglah aku agar aku dapat menyelidiki hal ini dan mencegah terjadinya hal yang lebih hebat lagi. Aku khawatir kalau-kalau akan terjadi pemberontakan di sini. Dalam beberapa bulan ini aku sudah melihat kegejala-gejala perlawanan dan sikap tidak mau menaati perintahku, termasuk penyerangan mereka kepada Jiwi tadi. Baik, Pang Cu. Akanku coba. Silakan Pang Cu duduk bersilah dan aku akan membantu membersihkan hawa beracun yang mengacaukan Sinkang di tubuhmu, kata Yew Goan. Pemuda ini lalu duduk bersilah di atas dipan, di belakang kakek itu. Ia kemudian menempelkan kedua telapak tangannya di atas punggung yang telanjang itu, mengerahkan Sinkangnya. Tak lama kemudian, Yew Goan berteriak keras dan tubuhnya terpelanting jatuh dari atas dipan, mukanya pucat penuh keringat dan matanya terbelalak. Siaw Boye cepat menyambar lengan Yew Goan dan membantu pemuda itu berdiri. Kakek itu menoleh dan mengerutkan alisnya yang putih. Bagaimana, si cu? Bagaimana, tu aku? Kenapa kau jatuh Siaw Boye juga bertanya. Yew Goan mengusap peluhnya dan menggeleng kepala. Percuma. Agaknya Jit Goat Sinkang yang kau miliki itu luar biasa kuatnya, Pang Cu. Aku tidak kuat menahan. Untuk mengobatimu membutuhkan orang yang memiliki Sinkang jauh lebih tinggi daripada kekuatanmu sendiri. Sinkangmu yang dua macam saling berlawanan itu mana mungkin dilawan orang biasa seperti aku? Yang mengobati harus membagi tenaganya, sebagian untuk menahan penolakan Jit Goat Sinkang yang berlawanan itu, sebagian untuk mengirim hawa murni ke pusarmu dan membantumu menguasai kembali Sinkangmu dan bersama-sama mengusir hawa beracun. Tak mungkin aku melakukannya, bahkan seluruh Sinkangku masih tidak kuat menghadap pergolakan Jit Goat Sinkang yang saling berlawanan itu, apalagi untuk mengusir hawa beracun. Air, sudah nasibku. Untuk menghadapi maut, bagiku bukan apa-apa, karena aku pun sudah cukup tua. Akan tetapi kalau yang ku khawatirkan terjadi, kalau sampai timbul pemberontakan, celakalah anak buahku semua, kakek itu mengeluh dengan air muka berduka sekali. Pangcu, jangan khawatir. Aku akan membantumu mengobati penyakitmu. Tuaku, jelaskan apa yang harus kulakukan. Kaha Uli Hiap, hal itu berbahaya sekali. Jit Goat Sinkang di tubuhnya liar dan amat kuatnya. Salah-salah engkau akan terluka parah di sebelah dalam tubuhmu. Situ benar, Lih Hiap. Harap jangan main-main dan mengorbankan diri sendiri untukku. Oh Pangcu juga berkata dengan hati tulus. Siaw Bwee tersenyum. Kalau belum dicoba mana kita tahu, Tuaku? Biarlah aku mencobanya. Kaha Uli Hiap, ini bukan main-main, mana boleh dicoba-coba. Aku tahu bahwa kepandainmu jauh lebih tinggi daripada tingkatku. Aku tidak hendak mengatakan bahwa Sinkangmu lebih lemah daripada Sinkangku, akan tetapi betapapun, tak mungkin dapat melawan Jit Goat Sinkang yang liar di tubuh Oh Pangcu. Kembali Siaw Bwee tersenyum. Oh Pangcu, lociampu yang kau sebutkan tadi, apakah dia seorang kakek bertubuh kecil seperti kanak-kanak akan tetapi kepalanya besar sekali dan namanya Butek Lojin? Oh Pangcu begitu kaget mendengar ini sampai dia meloncat turun dari depan dan memandang Siaw Bwee dengan metel, terbelalak. Ini, ini, rahasia besar, bagaimana Lih Hiap bisa tahu tanyanya Gugu. Yeu Goan juga terkejut. Dia pernah mendengar dari ayahnya akan nama Butek Lojin itu, seorang manusia setengah dewa yang sakti dan aneh sekali, bahkan lebih terkenal daripada nama Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong, dua orang kakek beradik yang tidak lumrah manusia itu dan hanya kalah kebesaran dan keanehannya oleh Bu Kek Sian Su. Karena engkau telah mempercayakan rahasiamu kepada aku, Pangcu, dan karena aku sudah percaya penuh kepada Yeu Tuako, maka tidak perlu aku menyembunyikan rahasia diriku lagi. Aku mendengar nama besar Butek Lojin dari Su Hengku ketika aku digemblengnya di Pulau Es. Pulau Es kini seruan itu keluar hampir berbareng dari mulut Yeu Goan dan Ong Pangcu. Kaha Uli Hiap, jadi engkau, murid penghuni istana Pulau Es? Engkau murid manusia Dewa Bu Kek Sian Su Yeu Goan bertanya dengan matlah, terbelalak. Siaw Bwee tersenyum, mengangguk. Aku murid beliau, akan tetapi beliau tidak ikut bersama kami ke Pulau Es dan yang mengajarku adalah Su Heng. Penghuni Pulau Es hanyalah kami bertiga, aku, Su Ciku dan Su Hengku. Ah, aku bersikap kurang hormat Ong Pangcu cepat menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi baru setengahnya, tangan Siaw Bwee telah menangkap lengannya dan sekali tarik, tubuh kakek itu telah melayang ke atas depan. Kakek itu duduk bersilah dan memejamkan mati sambil berkata, Kaha Uli Hiap penghuni istana Pulau Es, aku menyerahkan nyawaku ke tangan Lih Hiap. Jangan terlalu sungkan, Ong Pangcu. Aku pun belum dapat menentukan apakah aku akan dapat menyembuhkanmu. Tuaku, jangan banyak pujan dan sungkan-sungkan lagi, lekas terangkan bagaimana caranya mengobati luka Ong Pangcu. Dengan keheranan dan kekaguman masih menyelubungi hatinya, Yeu Goan lalu memberi petunjuk. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar, suara beradunya senjata dan teriakan anak buah Ong Pangcu, pemerontak. Pengkhianat. Manusia palsu Ang Hokci. Ong Pangcu menjadi pucat wajahnya, akan tetapi dengan tenang Siaw Bwee berkata, Tuaku, kau menjaga di pintu, biar aku mengobatinya, lalu darah perkasa ini menempelkan kedua telapak tangannya ke punggung kakek itu. Ong Pangcu hendak melawan karena ingin dia menghadapi para pemberontak, akan tetapi sungguh aneh. Tenaga Jit Goat Sinkang di tubuhnya tiba-tiba bertemu dengan Sinkang yang amat kuat, Juga Sinkang yang keluar dari kedua tangan darah itu merupakan dua macam Sinkang, panas dan dingin. Dia terheran-heran. Apakah darah ini pandai pula Jit Goat Sinkang? Sebenarnya bukanlah demikian. Siaw Bwee tidak pernah melakukan ilmu Sinkang dari inti hawa sakti matahari dan bulan, Akan tetapi dia berlatih di Pulau Es di bawah petunjuk Han Ki dan menurut kitab-kitab pelajaran Buk Kek Sian Su tentu saja dia menguasai Yang Kang dan Im yang dengan baiknya. Sementara itu, di luar pondok terjadi perang yang amat seru. Anak buah yang masih setia kepada Ong Pangcu diserbu anak buah lain yang telah dipengarungi Ang Hok Chi atau Ang Si Ucai. Kiranya diam-diam Ang Si Ucai selama setengah tahun berada di situ telah menurunkan ilmu silat kepada para kawanan yang dipengaruhinya sehingga dalam pertempuran itu, anak buah Ong Pangcu banyak yang roboh dan tewas. Bunuh Ong Pangcu terdengar teriakan Ang Si Ucai. Ternyata bahwa kini selain Ang Si Ucai dan para anak buah yang dapat dipengaruhinya, muncul pula beberapa orang kawan Ang Si Ucai yang datang dari luar dan pada saat itu sudah menyerbu masuk perkampungan itu untuk membantu pemberontakan yang dicetuskan oleh sastrawan itu. Mereka itu rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi, dan Ang Si Ucai sendiri sekarang pun tidak pura-pura. Biasanya dah menyembunyikan kepandayanya, maka ia selalu bergerak dengan kaku seperti orang-orang di situ. Akan tetapi sekarang, di samping tenaga Jit Goat Sengkang yang telah dimilikinya walaupun belum mencapai tingkat tinggi, dia juga menggunakan ilmu silatnya sendiri yang ternyata cukup hebat. Seorang demi seorang robohlah para pengikut Ong Pangcu dan sebagian kini menyerbu ke pondok tempat tinggal Ong Pangcu. Daun pintu dibobol dari luar dan Ye Ugoan cepat menggerakkan pedangnya, merobohkan orang pertama yang menyerbu masuk. Pemuda itu maklum bahwa selagi Xiao Buie mengobati Ong Pangcu, kedua orang itu tidak berdaya untuk membantunya. Bahkan kalau mereka berdua diganggu, amat berbahaya bagi keselamatan mereka. Selain itu, care pengobatan menggunakan Sengkang itu tidak dapat dihentikan di tengah jalan karena hal ini akan membahayakan yang diobati. Dia harus dapat bertahan seorang diri sampai Xiao Buie selesai mengobati kakek itu. Dua orang dengan gerakan liar menyerbu masuk dengan tangan memegang golok. Mereka menyerang berbareng ke arah Ye Ugoan. Pemuda ini sudah melolos pedang dari sarung pedangnya karena dia maklum akan menghadapi pengeroyokan banyak lawan. Melihat datangnya dua batang golok yang digerakan dengan tenaga kuat itu, ia menangkis dengan pedang dan sarung pedangnya. Untung baginya bahwa dua orang itu hanya memiliki tenaga Sengkang yang amat kuat akan tetapi gerakan mereka sama sekali tidak berbahaya, Maka begitu menangkis, pedangnya terus berkelebat ke kanan-kiri menusuk dada dan menyabek perut. Dua orang itu berteriak keras, akan tetapi benar-benar tubuh mereka kebal, karena tusukan ke arah dada itu meleset dan hanya mendatangkan luka pada kulit, sedangkan sabetan pada perut hanya merobek baju dan kulit. Dua orang itu sambil berteriak kaget sudah menerjang lagi dengan buas. Akan tetapi Yeu Goan yang melihat betapa di belakang dua orang itu menyerbu banyak sekali lawan, bergerak cepat sekali. Serangan orang di sebelah kanannya ia lakan sehingga orang itu terhuyung ke belakang. Cepat pedangnya dibalik dan secara tiba-tiba pedangnya menusuk ke belakang dan tepat menancap pada punggung lawan yang langsung menjerit dan muntahkan darah segar dari mulutnya, kemudian terjungkal. Ada pun penyerangnya dari kiri ia sambut dengan totokan sarung pedang pada pergelangan tangan orang itu sehingga goloknya terlempar karena tangan itu menjadi lumpuh. Pedang Yeu Goan menyambar, kini mengarah leher. Biarpun leher itu juga kebal, namun gorsan itu mengenai jalan darah di leher sehingga tampak tergetar ketika bertemu dengan golok yang dipegang seorang berpakaian seperti orang Hon, yang dahinya lebar sekali dan gerakan goloknya aneh dan tangkas. Bersama orang ini, menyerbu pula enam orang liar dan Yeu Goan segera dikeroyok di depan pintu. Pemuda ini memutar pedang dan sarung pedangnya. Namun kepandayan orang Hon yang menjadi kawan Ang Suu Chai itu benar-benar tak dapat dipandang ringan sehingga Yeu Goan harus bersikap hati-hati sekali. Dia memutar pedang dan sarung pedang, berloncatan ke sana-sini tanpa meninggalkan posisinya melindungi Siobwe yang sedang mengobati Ou Pangcu di sebelah belakangnya. Dia berhasil merobohkan dua orang pengeroyok pula, akan tetapi kini Ang Suu Chai sendiri bersama teman-temannya datang, dan Yeu Goan terkurung oleh delapan orang termasuk Ang Suu Chai dan dua orang Hon yang lihai. Yeu Goan bukanlah seorang pendekar muda biasa. Dia adalah putra tunggal pendekar besar Yeu Siang Ki, keturunan langsung dari tokoh-tokoh besar Ketua Hong Sim Kaipang, perkumpulan pengemis pendekar yang amat terkenal itu. Ayahnya sendiri yang telah menggembelengnya dalam ilmu silat, bahkan ayahnya yang menjadi seorang ahli ilmu tongkat keluarga Yeu, telah mengubah ilmu pedang dari ilmu tongkatnya itu. Kini, Yeu Goan mainkan pedang di tangan kanan dan sarung pedang di tangan kiri yang dipergunakan sebagai tongkat, dapat menangkis dan juga menotok jalan darah lawan. Namun, jumlah pengeroyok terlalu banyak. Roboh dua maju empat orang dan sebentar saja banyak lawan menyerobot masuk sehingga Yeu Goan menjadi sibuk dan bingung juga karena dia harus melindungi Siobwe dan Ou Pangcu. Andai kata dia tidak harus melindungi dua orang itu, tentu saja sejak tadi dia sudah meloncat keluar mencari tempat yang lebih luas agar enak dia mengamuk. Kini di tempat sempit itu, dan separuh perhatiannya ia tujukan untuk melindungi Siobwe dan Ou Pangcu, tentu saja dia kurang menjaga diri sendiri sehingga beberapa kali dia terkena sambaran senjata yang bagaikan hujan datangnya. Pundaknya, pangkal lengan kirinya dan paha kanannya sudah terluka, namun Yeu Goan tak pernah berhenti bergerak menahan musuh yang seolah-olah air bah mengancam Siobwe dan Ou Pangcu. Kurung dia rapat-rapat angsu lucai berseru. Kini dua belas orang mengetung Yeu Goan. Pemuda ini bingung sekali karena dia tidak dapat lagi melindungi Siobwe. Bagainya hanyalah Siobwe yang penting maka kembali dia terkena tusukan ujung golok pada dada kanannya yang mengakibatkan luka lumayan dalamnya. Hal ini dapat terjadi karena dia nekat meloncat keluar dari kepungan mendekati Siobwe. Pada saat itu, dua orang liar telah dekat di belakang Siobwe, telah mengangkat golok hendak membacok wanita muda yang duduk bersila dan memejamkan mata. Kedua telapak tangan menempel di punggung Ou Pangcu itu. Terang-terang. Cep, cep. Dalam kemarahan dan kegelisahannya, Yeu Goan menangkis golok dari belakang, kemudian dua kali pedangnya amblas memasuki lambung dua orang itu yang tidak sempat mengerahkan Sinkang karena serangan itu datangnya amat cepatnya. Buk. Tubuh Yeu Goan terguling ketika pukulan tangan kiri angsu lucai mengenai punggungnya. Belasan batang golok dan pedang menghujam ke bawah mengarah tubuh pemuda ini. Akan tetapi dengan sikap seperti seekor burung terbang, tubuh Yeu Goan sudah mencelat ke atas dan terdengar bunyi nyaring ketika pedang dan sarung pedangnya menangkis setian banyaknya senjata. Kesempatan ini dipergunakan oleh dua orang hon pembantu angsu lucai untuk menerjang Siobwe dari belakang. Mereka telah melihat Siobwe dan diam-diam mereka ini tergila-gila, maka ketika mereka menerjang, mereka tidak ingin membunuh darah jelita itu, melainkan ingin menangkapnya. Tanpa berunding lebih dulu karena memang mereka mempunyai nafsu hati yang sama, dua orang ini menubruk, seorang mencengkeram pundak kiri Siobwe dan orang kedua mencengkeram pundak kanan. Niat hati mereka, darah itu akan ditangkap, dipeluk, dipondong dan dibawa lari. Awukak, airi ikak. Begitu menyentuh pundak Siobwe, dua orang ini terpelanting dan terbanting ke atas lantai. Yang memegang pundak kiri seketika menjadi kejang, mula-mula menggigil lalu mati kaku dengan muka dan tubuh membiru karena darahnya telah membeku terserang ingkeng yang dirasyat. Adapun yang menyentuh pundak kanan tadi menjadi hitam seluruh tubuhnya dan mati seperti orang terbakar karena darahnya telah terbakar oleh yang keng. Ihang Soe Ucai berteriak kaget dan memberi aba-aba kepada para kawannya agar tidak menyerang nona itu, namun terlambat. Dua orang pembantunya, anak buah Oopangcu yang memberontak telah menusukan golok mereka ke punggung Siobwe. Begitu ujung golok menyentuh tunggung, keduanya memekik dan terjengkang ke belakang dan mati seketika. Pada saat itu Siobwe sedang mengerahkan seluruh tenaga singkangnya, dan tenaga itu bercampur dengan tenaga Jit Goat Singkang dari Oopangcu, maka dasyatnya bukan kepalang. Tenaga itu seolah-olah melindungi tubuh mereka berdua dan tentu saja penyerang yang kurang kuat singkangnya akan mati seketika seperti yang dialami empat orang semblono itu. Ihang Soe Ucai membawa teman-temannya keluar dan kini pertandingan dilanjutkan di luar. Pihak pengikut Oopangcu terdesak hebat. Ye Ugoan masih mengamuk dalam keadaan terkurung dan terdesak karena pemuda perkasa ini sudah menderita banyak luka. Keadaannya berbahaya sekali, namun Ye Ugoan sedikit pun tidak menjadi gentar dan bertekad melawan sampai detik terakhir. Oopangcu menghela nafas panjang, tubuhnya bergerak dan ia berkata dengan suara nyaring, Terima kasih, Lihiyap. Budimu takkan ku lupakan dan ternyata Lihiyap tidak kecewa menjadi murid Bu Keksiansu. Tidak perlu berterima kasih, Pangcu. Lebih baik lekas kita membantu Ye Utuwaku. Kedua orang ini meloncat keluar. Oopangcu masih bertelanjang baju dan tangannya sudah menyambar goloknya yang tadi tergantung di dinding. Begitu tiba di luar, Siau Buwe dan Oopangcu mengamuk. Terutama sekali Oopangcu yang masih sempat menyaksikan Ye Ugoan menderita banyak luka dan orangnya banyak yang tewas. Ketua ini mengamuk seperti harimau terluka dan banyak kaum pemberontak roboh dan tewas di ujung golok atau di bawah telapak tangan kirinya. Namun, ketika para pemberontak melemparkan senjata dan berlutut mintaan pun, di antara mereka tidak terdapat Ang Suu Chai dan kawan-kawannya yang telah lebih dulu melarikan diri. Hanya dua orang Hon yang menyerang Siau Buwe tadi yang tewas, selebihnya telah berhasil melarikan diri semua. Oopangcu yang merasa penasaran, mengerahkan orang-orangnya untuk melakukan pengejaran, namun Ang Suu Chai dan teman-temannya lenyap seperti ditelan bumi. Dengan hati penuh penasaran dan duka Oopangcu memimpin anak buahnya untuk mengurus mayat-mayat yang bergelimpangan dan mengobati yang terluka. Ye Ugoan menderita luka, namun tidak ada yang berbahaya. Setelah mengobati dirinya sendiri, pemuda perkasa ini lalu sibuk mengobati anak buah Oopangcu yang terluka. Hati Oopangcu menjadi terharu sekali. Dia menjatuhkan diri berlutut di depan Siau Buwe dan Ye Ugoan. Ketika dua orang itu menolak dan memujuknya untuk berdiri, dia berkata, aku tidak mau berdiri kalau Jihui tidak suka menjadi anak-anak angkatku. Ye Ugoan dan Siau Buwe saling pandang dan akhirnya keduanya mengangguk. Baiklah, Gihu. Bangkitlah sekarang, Gihu kata pula Siau Buwe yang mencontoh Ye Ugoan menyebut Gihu, ayah angkat, kepada kakek itu. Oopangcu melompat bangun, tertawa bergelap dan merangkul pundak kedua orang muda itu, memandang muka mereka saling berganti penuh kebanggaan. Hahaha, mempunyai dua orang anak angkat seperti kalian, biar sekarang mati pun aku akan mati dengan senyum bahagia. Siau Buwe dan Ye Ugoan menjadi terharu sekali dan diam-diam mereka tidak menyesal, bahkan bangga mempunyai seorang ayah angkat yang demikian gagah perkasa, jujur, dan hidup dalam keadaan wajar. Marilah, anak-anakku. Marilah kuajarkan ilmu melatih sinkang untuk memperoleh tenaga inti matahari dan bulan. Kebetulan bulan sedang purnama malam ini, kau bisa mulai. Bagi Ye Ugoan tentu saja ilmu ini merupakan keuntungan besar bukan main dan dengan tekun ia mulai melatih diri. Bagi Siau Buwe, sesungguhnya dia memiliki sinkang yang lebih dahsyat daripada yang dimiliki Oopangcu, akan tetapi ketika dia mempelajari teori pelajaran ini, dia mendapat kenyataan bahwa kalau orang dapat mencapai tingkat tertinggi dari ilmu ini, bukan saja akan memiliki sinkang yang dahsyat, juga akan dapat memetik hawa mukjizat dari matahari dan bulan. Maka dia pun lalu mempelajari dengan teliti dan mulai berlatih bersama Ye Ugoan. Oopeng, ketua penghuni tebing dan hutan itu bersikap amat baik kepada Ye Ugoan dan Siau Buwe. Eh, kakek ini tidak mempunyai istri atau anak, dan rasa terima kasih membuat dia berusaha sedapatnya untuk menyenangkan hati kedua orang anak angkatnya. Dia menceritakan segala hal mengenai keadaan para penghuni di situ tanpa menyimpan rahasia. Anak buahnya, yaitu para penghuni tebing dan hutan, tadinya berjumlah seratus orang lebih. Mereka membentuk keluarga di situ dan beranak bini. Tetapi pemberontakan itu menewaskan belasan orang anak buahnya, sedangkan yang terbujuk oleh Ang Suu Chai dan tewas serta melarikan diri ada 30 orang. Setelah tinggal di tempat itu selama 2 bulan, Siau Buwe dan Ye Ugoan mendapat kenyataan betapa orang-orang itu sesungguhnya hidup jauh lebih bahagia daripada orang-orang kota. Dan sesungguhnya mereka hidup dengan tenang, tenteram dan penuh damai. Tidak pernah ada percep-cokan. Tidak pernah ada pencurian karena mereka tidak mengenal istilah mencuri. Semua benda yang terdapat di situ adalah milik mereka bersama dan siapa yang membutuhkan boleh mengambilnya. Tidak ada iri hati karena keadaan hidup mereka sama, bahkan Oh Pang Chu sendiri hidupnya tidak berbeda dengan mereka. Melihat keadaan ini, Siau Buwe diam-diam membenarkan butek lojin yang menaruh kasihan dan mengajarkan ilmu kepada mereka. Hidup secara liar seperti itu tentu saja lebih membutuhkan kekuatan untuk melawan ancaman binatang buas, penyakit yang timbul dari hawa udara dan lain ancaman lagi. Karena melihat bahwa mereka itu hanya memiliki kekebalan, Siau Buwe lalu mengajarkan beberapa jurus ilmu pukulan dan ilmu meringankan tubuh. Kini ia mendapat kenyataan bahwa ketika malam-malam mereka mengintai di adan Ye Ugoan, mereka itu melenyapkan diri bukan karena memiliki gerakan cepat, melainkan karena mempunyai tempat persembunyian di hutan-hutan yang tentu saja sudah mereka kenal betul keadaannya. Pula, karena mati mereka mengeluarkan cahaya mencorong berkat senkang mereka, maka begitu mereka memejamkan mati dan mendekam di tempat gelap, Siau Buwe tidak dapat melihat mereka. Bagi Siau Buwe yang sudah mengalami banyak hal aneh, bahkan pernah tinggal di pulau es yang sungi, kini tinggal di dalam hutan di antara orang-orang yang demikian sederhana hidupnya, ia merasakan ketenteraman hati yang amat menyenangkan. Ia merasa kerasan di tempat itu, hidup di antara pohon-pohon dan tanaman-tanaman liar, tidak pernah terlihat kemewahan kota, tidak pernah melihat kesibukan manusia mengejar uang, tidak pernah melihat percocokan-percocokan. Juga Ye Ugoan, di samping tekun melatih diri dengan ilmu Jit Goat Sinkang, juga merasa amat senang tinggal di situ. Akan tetapi, berbeda dengan perasaan Siau Buwe, pemuda ini maklum bahwa jangankan tinggal di tempat yang tenang itu, biar tinggal di dalam neraka sekalipun ia akan merasa senang kalau di situ terdapat Siau Buwe di sampingnya. Pemuda ini menyadari sedalamnya bahwa dia telah jatuh cinta kepada darah jelita yang sakti itu. Jatuh bertekuk klutut, mencintakah haus Siau Buwe bukan hanya dengan jiwa raganya, melainkan seluruh hidupnya seakan-akan kini ia tujukan demi cinta kasihnya kepada darah itu. Dia tidak berani mengeluarkan isi hatinya, akan tetapi setiap pandang matanya, suaranya, gerak-geriknya jelas membayangkan cintanya yang amat mendalam. Siau Buwe sendiri bukan tidak tahu akan perasaan pemuda itu, dan hal ini amat mengganggu hatinya. Dia suka kepadanya. Yeu Goan yang ia tahu adalah seorang pemuda yang amat halus budi pekertinya, seorang pemuda yang berkepandayan tinggi, bukan hanya dalam ilmu silat, juga dalam kesusastraan dan ilmu pengobatan, sopan santun dan jujur, pendeknya seorang pemuda pilihan. Akan tetapi, hatinya yang sudah jatuh cinta kepada suhengnya Kam Hongki, tidak mungkin mencinta pria lain. Dia merasa kasihan kepada Yeu Goan, terharu kalau melihat betapa sinar mata pemuda itu memandangnya penuh kasih. Ia mengambil keputusan untuk mengakhiri penderitaan pemuda itu dengan satu-satunya jalan yang ia ketahui, yaitu memisahkan diri dari pemuda itu. Pagi itu mereka berdua berlatih di waktu matahari mulai naik tinggi, duduk bersilah dan melatih simkang menerima cahaya matahari dan membiarkan sinar matahari yang mengandung inti hawa panas yang menjadi sumber segala hawa panas itu meresap ke dalam tubuh mereka. Setelah mereka menghentikan latihan mereka dan tubuh mereka basah oleh pelaruh, mereka mengasuh di bawah pohon yang teduh sambil menghapus peluh. Kesempatan ini dipergunakan oleh Siobwe untuk mengutarakan keinginan hatinya. Yeu Tuako, kurasa kita sudah cukup memahami kera melatih diri dengan Jit Goat Sinkang. Kini yang penting hanya tinggal melatih diri yang dapat kita lakukan di manapun juga. Sudah terlalu lama kita tinggal di tempat ini. Yeu Goat menoleh dan memandang darah itu dengan matanya yang lembut. Kemudian ia berkata, Ucapanmu benar, Lihiyab. Ayah, sudah berapa kali aku minta agar engkau tidak menyebutku dengan Lihiyab, Tuako. Bukankah sejak lama aku menyebutmu Tuako? Terima kasih, eh, Bwe Mui. Sesungguhnya engkau baik sekali dan aku merasa amat beruntung diperbolehkan menyebutmu adik. Akan tetapi, engkau adalah seorang pendekar wanita yang tiada keduanya di dunia ini, dan aku, aku merasa terlalu rendah untuk menyebutmu adik. Omongan apakah ini? Aku hanya seorang manusia biasa, Tuako. Kalau kau tidak menyebutku adik, aku tidak mau menjawabnya. Baiklah, Bwe Mui. Maafkan aku. Apa yang kau katakan tadi benar bahwa kita sudah memahami Jit Goat Senkang dan sudah terlalu lama tinggal di sini mengganggu ayah angkat kita. Akan tetapi, kita akan pergi ke manakah? Inilah yang berat bagi Siau Bwe dan semua tadi ia ucapkan hanya untuk dipergunakan sebagai alasan belaka. Maksudnya hanya untuk mencari jalan agar ia dapat memisahkan diri dari pemuda ini. Aku akan melakukan perjalananku mencari Suci dan Suheng, Tuako. Kita berpisah di sini, aku melanjutkan perjalanan dan engkau pun melanjutkan perjalananmu sendiri. Dengan hati perih Siau Bwe melihat betapa wajah yang tampan itu menjadi pucat, metu itu memandangnya dengan sinar mata penuh permohonan. Bwe Moe, mengapa, mengapa kita harus saling berpisah? Bukankah kita dapat melakukan perjalanan bersama? Aku akan membantumu mencari Suheng dan Suci-mu sampai engkau dapat bertemu dengan mereka. Siau Bwe menggeleng kepalanya. Tuaku, engkau baik sekali dan percayalah bahwa aku selamanya tidak akan melupakan engkau sebagai seorang sahabat yang paling baik, bahkan sebagai saudara angkat karena setelah kita berdua menjadi anak-anak angkat. Oh, Pangcu, kita pun menjadi saudara angkat. Akan tetapi, tidak baik kalau kita melakukan perjalanan bersama, apalagi aku tidak ingin menyusahkanmu. Urusan pribadiku masih amat banyak, dan engkau sendiri tentu mempunyai urusan pribadi. Biarlah kita berpisah di sini dan tentu kelak kita masih akan dapat saling berjumpa kembali. Yeu Goan menggunakan kedua tangan menutupi mukanya untuk menyembunyikan kedukaan yang membayang di wajahnya. Ah, Bwe Moi, aku mohon kepadamu, jangan aku harus berpisah darimu, jangan kita saling berpisah lagi. Siau Bwe tentu saja sudah menduga akan isi hati pemuda ini, akan tetapi ia mengeraskan hati, memandang dengan alis berkerut dan bertanya dengan suara nyaring mendesak, Tuaku, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Yeu Goan menurunkan kedua tangannya dan memandang wajah darah itu dengan muka pucat namun sinar mat membayangkan isi hatinya tanpa disembunyikan lagi. Suaranya menggetar, namun ia memaksa diri untuk menggunakan saat itu mengeluarkan semua isi hatinya. Bwe Moi, dengarlah. Semenjak saat pertama aku melihatmu, kemudian mendengar bahwa engkau adalah puteri dari mendiam pahlawan KHU Texan, cucu murid Menteri Kameliong, kemudian dilanjutkan melihat sepak terjamu, menyaksikan kelihayan ilmu kepandayanmu dan watakmu yang amat mulia, aku telah jatuh cinta kepadamu. Tidak tahukah engkau, Bwe Moi? Aku cinta kepadamu, Bwe Moi, dan aku tidak akan dapat hidup kalau harus berpisah dari sampingmu. Engkau telah menjadi separuhnya waku dan aku. Cukup, Tuaku Siow Bwe berkata keras, tidak marah, hanya sengaja memperkeras sikapnya untuk mengobati penyakit yang menyerang hati pemuda itu. Aku bukan seorang buta yang tidak melihat tanda-tanda itu semua, dari sinar matamu, dari suara dan gerak-gerikmu. Aku tahu bahwa engkau sudah jatuh cinta kepadaku. Akan tetapi, karena aku tahu pula bahwa amat tidak mungkin bagiku untuk membalas perasaan hatimu itu, aku mengambil keputusan bahwa kita harus saling berpisah sebelum penyakitmu menjadi makin berat. Yeu Goan memandang dengan matel, terbelalak kosong, sekosong hatinya yang mengalami pukulan hebat. Wajahnya yang pucat, matanya yang memandang kosong, mulutnya yang agak terbuka seolah-olah sukar mengeluarkan suara, merupakan ujung pedang yang menusuk hati Siow Bwe. Meng, mengapa tidak mungkin, Bwe Mwe suara ini lebih mirip perintihan yang membuat Siow Bwe memejamkan mati sejenak. Ketika Siow Bwe membuka matanya kembali, dua titik air mati menetes turun. Sejenak dia memandang wajah Yeu Goan yang pucat, rambutnya yang maut, matanya yang sayu, mulutnya yang tertarik derita hatinya. Ah, betapa mudahnya jatuh cinta kepada seorang pemuda seperti ini, pikiran ini seperti kilat memasuki kepalanya. Akan tetapi di sana ada Kam Hon Ki dan dia tidak mau menukar suhennya itu dengan pria lain yang manapun juga, betapa tampan dan baik pun. Yeu Tuaku, aku suka kepadamu, aku menganggap engkau sebagai sahabat terbaik, bahkan sebagai saudara, Akan tetapi tidak mungkin aku membalas cintamu karena, karena cinta kasihku telah dimiliki pria lain, Tuaku. Yeu Goan terbelalak, kemudian kedua lengannya bergerak ke atas, yang kanan menjambak rambut sendiri, yang kiri menutupi muka, tubuhnya gemetar dan suaranya menggetar. Ah, maafkan aku, Bue Moe, maafkan aku. Siobue memegang kedua tangan Yeu Goan dan menariknya turun. Ia memandang air matu yang menetes-netes turun di wajah yang pucat itu, menahan air matanya sendiri dan mengeraskan suaranya, Tuaku, begini lemahkan engkau. Seorang pemuda gagah perkasa, begini saja kah kekuatan batinmu. Yeu Goan memandang darah itu, lalu memejamkan matu dan menundukkan mukanya. Maafkan aku, maafkan. Siobue mengguncang kedua lengan pemuda itu. Yeu Tuaku, engkau mengatakan bahwa engkau cinta kepadaku, akan tetapi kalau ternyata bahwa engkau menderita batin karena aku tidak bisa membalas cintamu, berarti bahwa engkau bukan mencinta aku, melainkan mencinta dirimu sendiri. Yeu Goan mengangkat mukanya yang basah air mata, memandang terbelalak. Apa maksudmu, Mue-Moy? Di balik cintamu itu tersembunyi nafsu mementingkan diri sendiri, tersembunyi keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Kau ingin dicinta, ingin memiliki, itu bukanlah cinta sejati, Tuaku, melainkan cinta diri yang bergelimang nafsu. Karena di balik cintamu bersembunyi hal-hal itulah maka engkau menjadi berduka dengan merasa sengsara ketika mendengar bahwa aku tidak dapat membalas cintamu. Renungkanlah, Tuaku, siapakah yang kau cinta itu? Aku ataukah dirimu sendiri? Yeu Goan termenung, tangannya mengusap air matu yang membasahi pipi, kemudian ia mengangguk. Akan tetapi, adakah cinta yang murni, tanpa keinginan untuk tidak berpisah lagi selamanya dari orang yang dicintanya? Tentu saja ada, Tuaku. Cinta murni melupakan keinginan hati sendiri, hanya ingin melihat orang yang dicintanya bahagia. Karena kita yakin bahwa aku tidak mungkin membalas cinta kasihmu, rubahlah cintamu itu, bersihkan daripada nafsu birahi. Lihatlah, aku memegang tanganmu, tanpa getara nafsu, akan tetapi dengan rasa cinta sepenuhnya, cinta saudara. Dapatkah engkau merasakan itu, Tuaku? Yeu Goan memandang tajam, kemudian menghela nafas panjang dan mengangguk. Aku mengerti, Bue Moe. Ia lalu meraih tubuh darah itu dan mencium dahinya, ciuman yang lembut dan bersih daripada nafsu, jauh daripada kemesraan kasih sayang lawan kelamin. Siobue dapat melaksanakan pula hal ini, maka dia tidak kaget, tidak membantah, dan damdiam ia merasa bersyukur dan kagum bahwa pemuda itu benar-benar seorang yang memiliki budi pekerti yang bersih. Terima kasih telah menonton!